Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan kali ini aku ingin naik koridor 6 dari Monas menuju ke Ragunat Gimana informasinya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman Ya teman-teman, aku nyobain bisnya tadi pagi dan sore ini aku mau review sambil sepedaan sore di seputar Monas Untuk koridor 6 ini aku nyobain bis koridor 6, 6A dan 6B Dan rute 6B ini adalah salah satu rute favorit aku Karena lewat di Sarinah dan lewat juga di karet tempat aku ngantor Jadi kalau sehari-hari ke kantor naik Transjakarta Aku lebih memilih 6B ketimbang koridor 1 untuk naik ke kantor Karena lebih sepi dan biasanya sih dapat duduk Oke, pertama kita nyoba dulu rute koridor 6 menuju stasiun BRT Ragunan Ini kondisi di dalam busnya Selama perjalanan sih aku ngerasa nyaman AC-nya juga berasa banget dan penumpangnya gak terlalu rame Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Begitu masuk Ragunan, bisnya nunggu agak lama nih Karena antrian masuk agak panjang Dan kita pun gak turun di platform akhirnya Tapi turun lewat pintu depan bis Dan aku baru tau kalo disebelah halte ini ternyata ada terminal bus Ragunan Siapa yang baru pertama denger terminal ini temen-temen Sama nih kita Begitu temen-temen tiba di Ragunan Temen-temen gak usah jalan jauh lagi Karena stasiun pemberhentian terakhir Stasiun BRT di Ragunan Sudah deket banget dengan pintu masuk dari Taman Marga Satwa Ragunan Selamat menikmati Dan sekarang yang kedua kita naik rute koridor 6B Dari karet menuju ke halte Mampang Aku sengaja turun di Mampang Supaya dari sini bisa lanjut naik 6A Menuju kuningan dan berakhir di halte terakhir di Monas Wah jarang-jarang nih bisa naik 6B sampai ke Gatot Subroto gini Cuman koridor 6B ini yang koridor paling killer macetnya Karena dia kena macet di Semanggi Kena macet lagi di Gatot Subroto Dan kena macet lagi di Mampang Kuningan di Prapatan Keren banget sih supir busnya Karena itu kalau udah macet Parah Yang terakhir aku naik Dis koridor 6A Dari Kuningan ke Monas Asik nih Di sepanjang jalan bisa lihat Perkembangan pembangunan LRT Jabodebek Menuju Duku Atas dan Cawang Sampai jumpa di Gatot Subroto gami Karena jalanan lancar, gak lamanya sampai udah di Monas. Dan ini penampakan stasiun BRT Monas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oleh karena itu, aku menyebut koridor 6 ini koridor wisata. Salah satu koridor wisatanya Transjakarta. Cuma yang aneh, yang unik adalah ternyata rute 6A dan 6B itu tidak beroperasi selama hari Sabtu dan Minggu. Nah, loh, gimana mau berwisata ke Monas? Kalau koridornya hanya dari Ragunan sampai ke Duku Atas saja. Hanya koridor 6 saja yang beroperasi selama Sabtu dan Minggu ini, teman-teman. Selain 6, 6A, dan 6B, ini adalah beberapa rute lain yang dilayani di koridor 6, teman-teman. Dan ini juga daftar bisnya yang ada tersedia di koridor Nas. Rute koridor 6 juga melewati salah satu perempatan killer, kalau lagi macet-macetnya. Ini adalah perempatan Mampang, Prapatan, dan juga Kuningan. Dan di sini sebenarnya sudah dibangun jalur bawah, yaitu underpass, underpass Mampang Kuningan. Dan seperti ini penampakannya, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Keren juga ya! Dengan Rp3.500, kita bisa jalan-jalan ke Monas dan ke Ragunan. Wow! Dan untuk teman-teman yang naik koridor 6, tetap semangat, tetap jaga jarak. Semoga selalu diberi kesehatan. Dan kalau lagi macet-macetnya, dengerin musik, atau coba cari pikiran-pikiran yang lebih fresh. Biar bisa melewati macet dengan tabah. Oke, teman-teman. Itu tadi informasi dari aku untuk koridor 6. Abis ini mau lanjut sepedahan lagi. Dan tungguin ya, karena setelah episode ini, aku akan tampilin koridor 5. Salah satu koridor wisata juga di Transjakarta. Makasih untuk support, teman-teman. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Daaa! Sub indo by broth3rmax